Biar saya klarifikasi, ini rame video saya bahas tentang cadar sama hijab syari. Ya, kalau ibu-ibu pada nonton, lihat. Karena pasti di-share tuh rame tuh. Terutama di Facebook, di Youtube, ada yang sampai bikin penyanggahan dan lain sebagainya. Baik, coba kita simak video yang ibu maksudkan. Itu video lama sih sebenarnya. Dan coba kita simak di mana letak kenapa orang sampai membuat sanggahan atas video itu. Termasuk dengan saya, saya pun pernah buat sanggahan atas video itu. Karena ibu katakan di situ rancu memahami. Wanita-wanita, terutama yang baru hijrah di luar sana. Memahami batasan aurat syari itu. Coba kita simak videonya. Selama ini yang kita pahami adalah bahwa syari itu mohon maaf sekali. Pakai jilbab panjang. Sampai kaki, sampai lutut. Ada yang jilbabnya sampai mata kaki. Ya. Bahkan ada yang kemudian dia bercadar dan matanya pun gak mau kelihatan sama sekali. Ada yang seperti itu. Ya kan? Apakah definisi syari seperti itu? Tidak. Definisi syari itu luas. Syari itu bukan berarti pakai jilbab yang panjang dan teman-teman kita pendek, kita panjang sendiri ini syari sendiri. Enggak. Tapi syari itu adalah ketika kita sempurna menutup area-area yang harusnya tertutup. Jadi walaupun mohon maaf jilbab kita gak begitu panjang tetapi kalau dia sudah menutupi area dada itu sudah syari. Jadi saya agak rancur dengan pemahaman anak-anak zaman sekarang apalagi yang hijrah-hijrah gitu ketika mereka mendefinisikan syari itu jilbabnya panjang. Baik. Jadi itulah kenapa banyak sanggahan terhadap video ibu yang itu gitu. Walaupun itu memang video lama ya. Dan saya juga membuat sanggahan atas itu dan itu pun di akun saya yang lama gitu kan. Bukan akun yang ini gitu kan. Karena saya melihat klarifikasi ibu gitu. Maka kita perlu juga buat satu klarifikasi juga gitu. Kenapa kita buat sanggahan gitu kan atas video ibu yang itu gitu kan. Nah di dalam video itu yang sudah saya sertakan tadi. Boleh didengar sendiri. Ibu mengatakan rancur memahami anak-anak terutama anak-anak yang baru hijrah. Membuat batasan syari itu seperti itu. Artinya jilbabnya diulurkan sampai lutut bahkan sampai ujung tangan tertutup semua. Bahkan ada yang bercadar. Masya Allah tebarkanlah itu luar biasa. Dan itulah standarisasi daripada menutup aurat syari'i sesuai Al-Quran. Bukan sekarang membuat standarisasi menutup aurat itu jilbab cukup sudah menutup dada. Artinya tertutup area auratnya. Emang dada saja yang menjadi aurat? Tidak. Karena berapa banyak kita melihat di luar sana. Kalau menggunakan standarisasi hanya menutup dada saja. Berapa banyak kita melihat wanita-wanita di luar sana pakai jilbab tapi hakikatnya apa? Sama dengan orang nggak pakai baju. Iya dong. Karena lekuk tubuh itu masih terlihat. Karena jilbabnya terlalu pendek. Hanya cuma menutup dada doang. Begitu tangan bergerak, begitu membuat satu gerakan apa, pinggulnya terlihat. Itu lekuk tubuh. Itu aurat bu. Jadi standarisasi hanya menutup area dada saja itu tidak cukup. Maka kenapa ibu rancu memahami hal ini? Karena ini dalam Al-Quran loh ya. Maka ini adalah hal yang membuat kenapa banyak orang membuat sanggahan atas video ibu itu. Jadi alasannya seperti itu. Karena ibu membuat satu statement yang mengatakan rancu memahami anak-anak itu yang membuat batasan syar'i. Jilbabnya harus selutut lalu bahkan ada yang bercadar segala macam. Luar biasa kalau itu dengan mimik ibu, dengan cara ibu menyampaikan seolah-olah. Nah seolah-olah loh ya. Ibu menyangkal hal itu bahwa itu batasan syar'i. Maka ini adalah kesalahan yang fatal. Mereka membuat batasan syar'i seperti itu karena mengikuti Al-Quran. Bukan korban fashion, mode, korban apapun tidak. Tetapi mengikuti Al-Quran. Itulah batasan syar'i dalam berbusana muslimah.